Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Nah anak-anakku sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Ya anak-anak coba sikat manis Kepala ditundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shiraqa al-mustakim Siraqa al-lazina an'amka alayhim Ghoiril mahtubi alayhim walakdollin Rabbi firli wal walidayya walil mu'minin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi sidni ilma Wa resulah Wa resulah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Hari ini kalian ketemu lagi sama Bu Hanik Di hari selasa ini Kalau kemarin Bu Hanik mengajak kalian Untuk praktek berwudu Sekarang sama Bu Hanik akan Diajak membaca doanya niat taraweh Tentunya kalian di rumah taraweh apa tidak? Pastinya taraweh kan? Kalau kalian taraweh Inilah niatnya Jangan asal sholat saja Pasti harus ada doanya Coba didengarkan ayo Iya Siap ya Usul li sunnatat tarawihi Rok ataini mustak bilal kiblati ada Amma mumallillahi ta'ala Allahu akbar Ini ya Seperti ini ya nak ya Nah kalian Untuk tugas yang ini Tidak perlu di video Tapi hanya di voice note saja ya Oke anak-anak Nah anakku yang manis Untuk materi yang kedua ini Kalau kemarin Bu Hanik menerangkan tentang apa? Kemarin pulau ya Kalian sudah menebali nama-nama pulau Sekarang Bu Hanik akan menerangkan tentang Lambang negara kita Kalau kita hidup di negara apa kemarin? Indonesia Nah kalau kemarin Bu Hanik menerangkan tentang negara Indonesia Sekarang menerangkan tentang lambang negara kita Siapa yang tahu? Siapa yang tahu lambang negara kita? Apa yuk? Siapa yang tahu? Iya pinter Apa? Burung Garuda Nah karena lambang burung Garuda Kita juga ada nyanyiannya Laku wajib Atau salah satunya laku wajib Itu adalah Garuda Pancazila Ayo coba anak-anak Besok kalian menyanyi Boleh dengan gaya Boleh dengan apa? Dengan bersukaria Menyanyi lagu Garuda Pancazila Dengarkan Bu Hanik dulu ya Yuk Satu dua tiga Garuda Pancazila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Setia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsa ku Ayo maju Maju Ayo maju Maju Ayo maju Maju Bisa kan? Untuk materi yang ketiga ini Anak-anak punya kan buku bahasa Yang kotak-kotak Di sini kalian sama Bu Hanik Diajak menulis Pancasila Sampai sila kelima Anak-anak sudah bisa kan? Mulai dari Pancasila Di sini ditulis Kemudian Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Karena panjang berarti dua baris ya Dua baris Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak yang manis Untuk materi yang ketiga di hari selasa ini Coba kalian buka majalah kalian halaman 6 Di sini ada urutkan gambar dari tertinggi ke terendah Dengan angka 1 sampai 6 Warnai bendera seperti warna negara kita Berarti warna bendera kita loh Jaya Apa warna bendera kita? Merah dan putih Nah di sini berarti angka yang tertinggi Berarti kalau angka yang tertinggi dikasih angka berapa? Atau nomor berapa? Nomor 1 ya Karena angka tertinggi Angka tertinggi ya Tertinggi nomor 1 Kemudian yang agak rendah berarti nomor 2 Kemudian agak rendah lagi nomor 3 Agak rendah lagi nomor 4 Agak rendah lagi nomor 5 Kemudian yang paling rendah berarti nomor 6 Ya ngerti ya anak-anak? Nah untuk materi kalian hari ini ingat ya Yang pertama apa tadi? Membaca niat sholat taraweh di voice note Ya yang kedua yaitu Menulis pancasila dari sila pertama sampai sila kelima di buku bahasa Kemudian Kemudian Apalagi Menyanyi lagu Garuda Pancasila Dengan di video ya Boleh dengan gaya Secantik mungkin boleh Ya Itu Dan materi yang terakhir yaitu Di LKS halaman 6 Mengurutkan gambar dari yang tertinggi ke yang terendah Oke anak-anak Nah anak-anakku yang pintar-pintar Setelah kita selesai belajar Mari kita ucapkan handalah terlebih dahulu Alhamdulillah Nah untuk lebih semangat lagi belajar dari rumah Sebelum kita akhiri Mari kita mengucapkan doa selesai belajar Ayo anak-anak Sikap manis Walakasra Inma al-insan lafi khusra Illa al-ladhina amanu Wa hamilu shalihati Watawasawu bil-haq Watawasawu bil-shabat Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Tidak ada daya upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anakku Jangan lupa tetap semangat Untuk belajar di rumah Nah sekian